Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jadi dia bisa untuk wisata, tapi bisa untuk umum juga, bisa untuk pelajar. Dengan begitu dia bisa melayani kapan? Pak, per maafkan, ini kan sehari beroperasi berapa jam? Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Angkutan-angkutan umum ini harus ada untuk melayani kebutuhan warga. Dan angkutan kota itu harus terintegrasi. Ya, mulai dari dugang sampai ke tempat-tempat publik. Misalnya seperti pasar, penol, atau juga tempat wisata. Itu harus terintegrasi. Maka itu menghiang seperti ini, ini harus diregitalisasi. Ini nggak boleh dibiarkan kayak begini. Nanti tentu kita dengan polisian, kita cari mobilnya yang pas, yang jodoh. Jadi dia bisa untuk wisata, tapi bisa untuk umum juga. Bisa untuk pelajar. Dengan begitu, kita bisa melayani kembali. Kalau untuk sementara ini, Pak, ya. Kalau pemerintah supaya memperhatikan supir-supir angkut ini. Karena supir angkut ini harapannya pada Bapak Wali Kota, Pak. Biar bisa menghidupi, melayani masyarakat, anak sekolah, dan juga memenuhi kebutuhan keluarga, Pak. Bisa membayar sekolah untuk kebutuhan, setiap hari, Pak. Berkembang di Kota Pasir, Pak. Dunia online sama dunia offline untuk transportasi. Jadi yang online harus jalan, yang offline juga harus jalan. Angkutnya didigitalisasi? Iya, angkutnya nanti kita lihat ada yang didigitalisasi atau nggak. Kita lihat kebutuhannya. Tetapi yang paling penting itu ada layanan yang jamnya itu jelas. Jamnya jelas, durasinya jelas. Jadi setiap berapa jam dia. Jadi orang bisa memperkirakan. Oh saya nanti ada jam sekian, jam sekian, dan sekian. Jadi jamnya tepat waktu. Itu yang kita akan dapat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.